Wisatawan lokal domestik memadati objek wisata kebun binatang Bali Zoo, Kamis Siang. Bertepatan dengan rangkaian libur nasional Isro Mi'raj dan Hari Raya Nyepi tahun 2021. Kunjungan wisatawan mencapai 400 pengunjung. Angka ini meningkat dari hari biasanya. Kunjungan wisatawan biasanya berkisar 200 hingga 300 pengunjung di masa pandemi COVID-19 dan diperkirakan selalu mengalami peningkatan pada hari libur nasional atau akhir pekat. Objek wisata dengan 450 satwa ini kerap menjadi pilihan wisatawan lokal domestik untuk mengisi berlibur bersama keluarga. Selain telah mendapat sertifikasi CHSE, objek wisata dengan luas 12 hektare ini telah dilengkapi dengan sarana protokol kesehatan yang lengkap seperti tempat mencuci tangan, hand sanitizer, dan pengecekan suhu tubuh. Bahkan di beberapa sarana dan prasarana pengunjung untuk berkeliling selalu disemprotkan cairan disinfektan sebagai upaya sterilisasi. Jadi di Balisus sendiri untuk Hari Raya kebetulan ada Hari Raya Itsyamirat sama Hari Raya Nyepi yang akan datang. Untuk hari ini kita perkirakan kunjungan wisatawan lokal sekitar 400 orang per hari. Untuk public holiday dan untuk weekend memang kita estimasi kunjungan wisatawan 400 sampai 500 orang per harinya. Dan untuk weekdays biasanya kita memang di angka 200 sampai 300 orang per hari. Kita harapkan dari pengunjung sendiri meningkatkan kesedaran untuk menjaga jarak aman dan juga kita pada beberapa audio kita memberikan, mengingatkan pengunjung bahwa harus menjaga jarak aman selalu. Peningkatan jumlah wisatawan di prediksi masih akan terjadi hingga Senin mendatang. Diharapkan pariwisata Bali bisa berlangsur pulih tanpa mengesampingkan protokol kesehatan yang ketat. Dewi Nitya, Sang Putu Ariyase, Kompas Dewata.